Jangan sampai gini, serem makan di restoran padang. Oh tapi restoran padangnya udah kaya, makan di restoran padangnya juga harus bayar dulu, ya kan? Kalau kita makan lima piring, rasanya pantas sekali kita bayar lima piring, ya kan? Bila saat terbaik, kita memiutangi Tuhan, kita menabur, kita belajar menabur dari kekurangan kita, dan kita akan menuai dengan luar biasa. Sadarilah persepuluhan adalah cara membuka pintu gerbang surga. Saya masuk di dalam perjanjian kerjasama dengan surga, saya masuk di dalam joint venture dengan surga, pintu gerbang surga dibuka dan berkatnya dicurahkan sampai berkelimpahan. Selama beberapa minggu ini masuk personal message yang banyak sekali ke gue, dan meminta gue untuk membahas pendapat gue tentang video-video yang beredar soal perpuluhan. Jadi ceritanya baru-baru ini ada seorang pendeta kondang yang mengeluarkan sebuah pengajaran soal perpuluhan, dan menganalogikan membayar perpuluhan itu layaknya seperti membayar makan di sebuah restoran padang. Seenggak-enggaknya itulah yang menjadi inti utama yang kemudian di-capture dalam versi yang lebih pendek, lalu kemudian disebar di sosial media dan dikritisi oleh banyak orang. Gue berusaha untuk objektif, jadi gue cari versi panjangnya, versi fullnya seperti ada di Youtube, lalu gue simak dari awal sampai akhir sekitar 30 menitan. Dan menurut gue secara pribadi, gue setuju dengan sebagian besar argumentasi yang dikemukakan oleh sang pendeta tersebut. Tetapi gue mesti ingatkan bahwa gue tidak full setuju dengan seluruh pengajarannya. Oh iya teman-teman, gue bukan cuma membahas soal metafora restoran padang ini, tetapi gue juga akan bahas pengajaran dari pendeta-pendeta lain yang gue pengen kritisi. Kenapa harus dikritisi? Karena gue percaya bahwa gue ingin mewakili keresahan dari kaum muda, yang makin lama makin kritis ketika mendengar pengajaran-pengajaran yang diutarakan soal perpuluhan ini. Yang maaf kata, terkesan manipulatif banget. Gue berharap para pemimpin gereja yang menyaksikan video ini jangan memiliki mental anti-kritik. Dan oh iya teman-teman, disclaimer ya, gue akan sengaja membelurkan wajah dari para tokoh-tokoh yang akan gue kritisi ini karena secara pribadi gue sendiri menghormati mereka. Jadi gue harap kita yang menyaksikan video ini, please gak usah kepo ini siapa, ini si ini atau ini si itu. Kita seharusnya fokus pada apa yang diajarkan sama mereka. Lagi pula gue percaya orang-orang muda, kita gak penting untuk menggosipkan orang ya. Yang kita kritisi adalah pengajarannya. Kita boleh muda, tetapi kita harus dewasa. Oke? So, mari kita simak dengan rendah hati. Dan ingat kita memberi bukan karena takut dikutuk oleh Tuhan, bukan karena takut ada malah petaka dan malah bahaya, bukan juga karena ingin diberkati. Tapi sederhana, karena kita mengerti firman Tuhan, dan karena kita mengasih Tuhan dan pekerjaannya. Ya, gue setuju dengan apa yang dibagikan ya dalam video ini, makanya gue bilang kita harus coba objektif. Dan disini gue setuju bahwa beliau ini mengajarkan bahwa memberi itu harus didasarkan bukan karena ketakutan, karena dikutuk, tetapi memberi itu karena kita mengasih Tuhan. Itu poin penting dan gue setuju dengan itu. Tapi ada kewajiban, kewajiban saya perpuluhan. 10% dari penghasilan saya, itu Tuhan punya. Harus saya kembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya tersedia makanan, kata Alkitab. Kenapa? Karena saya makan dari situ, saya dirawat dari situ, saya jahat. Jangan sampai gini. Serem makan di restoran Padang. Oh, tapi restoran Padangnya udah kaya. Makan di restoran Padangnya juga harus bayar dulu. Iya kan? Kalau kita makan 5 piring, rasanya pantas sekali kita bayar 5 piring. Iya kan? Ya, teman-teman ada 2 hal yang pengen gue kritisi dari statement beliau ini. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah apakah perpuluhan itu adalah sesuatu yang wajib bagi semua orang Kristen? Nah, ini adalah opini yang beredar di dalam pemikiran banyak sekali orang Kristen saat ini yang berada di gereja. Tidak sedikit orang Kristen yang bertanya, apakah betul ini adalah sesuatu yang wajib? Gereja, ada gereja yang getol banget mengajarkan soal perpuluhan, ada yang diam soal itu. Sebenarnya secara pribadi, gue sendiri percaya bahwa Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa membayar perpuluhan itu adalah sesuatu yang wajib. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak. Tapi kalau teman-teman tertarik, gue akan bahas pengajaran tentang perpuluhan ini secara biblikal mungkin di video selanjutnya. Gue pikir jemaat sah-sah saja mendukung pelayanan dari gereja tempat di mana dia bertumbuh, di mana dia menerima pelayanan gereja tersebut. Tetapi, di satu sisi, metafora ini bagi gue adalah sebuah otokritik terhadap kita gereja Tuhan seharusnya. Adalah berbahaya sekali kalau misalnya kita punya orientasi gereja seperti orientasi bisnis, restoran. Nah, tentang ini gue akan bahas di bagian akhir dari video ini. Jadi, gue pernah besar di kalangan gereja yang menekankan banget soal masalah perpuluhan. Klaim-klaim yang dikemukakan adalah berilah perpuluhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Yang mengharuskan jemaat untuk membayar perpuluhan. Dan bahkan beberapa diantaranya terkesan sangat manipulatif. Dan sampai hari ini, pengajaran seperti itu gue masih temukan, terekspos bahkan di sosial media, teman-teman. Tadarilah, persepuluhan adalah cara membuka pintu gerbang surga. Buat saya, persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Sebagian pengusaha ngerti prinsip ini. Makanya berapa banyak pengusaha ketika memulai satu bisnis, satu usaha tertentu. Ya, mereka nggak mau sendiri. Mereka cari partner yang powerful. Tapi saya masuk di dalam perjanjian kerjasama dengan surga. Saya masuk di dalam joint venture dengan surga. Saya nggak sendiri sekarang. Oleh hari ini, tidak ada batasan pintu gerbang surga dibuka dan berkatnya dicurahkan sampai berkelimpahan. Joint venture. Wow, ya. Keren banget ya istilahnya, ya. Nah, cuman kita yang kritis ini kan jadi bertanya. Apakah iya bener Tuhan itu dijadikan joint venture seperti orang berbisnis? Jadi, seakan-akan urusan keuangan kita, kita tuh menggunakan Tuhan sebagai partner bisnis kita untuk kepentingan finansial kita. Apa betul orang yang membayar perpuluhan itu bakal dapat backingan dari surga? Apa iya semua orang yang membayar perpuluhan akan mengalami pintu-pintu yang terbuka? Pintu surga yang terbuka. Apa betul seperti itu? Nah, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah teman-teman mengalami hal yang demikian? Mungkin silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Krisis juga adalah kesempatan untuk apa? Untuk kita menabur. Inilah saat terbaik. Kita memiu tangi Tuhan. Kita menabur. Kita belajar menabur dari kekurangan kita. Yang namanya pelimpahan dan mujijat akan dicurahkan. Hari ini percayalah surga ini kesempatan untuk menabur. Dan kita akan menuai dengan luar biasa. Memiotangi Tuhan. Wow, ya. Jadi, kita menabur perpuluhan, persembahan. Jadi, Tuhan itu akan utang sama kita. Jadi, ini pakai ayat amsal. Lalu membuat seakan-akan Tuhan itu punya sebuah kewajiban hutang untuk mengembalikan berkat-berkatnya yang kita kasih. Menabur dan kemudian menuai. Kita yang kritis kemudian bertanya. Gampang banget Tuhan itu diperalat dengan motif ya. Supaya balik hutang buat kita. Beneng nggak? Benuk? Betul nggak? Jadi, apa pendapat teman-teman mengenai klaim-klaim seperti ini? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Secara nalar, gue gak heran kalau melihat generasi muda sebagian besar berasumsi bahwa para pemimpin gereja ini sementara memanipulasi mimbar gereja untuk kepentingan finansial gereja atau bahkan maaf kepentingan diri sendiri. Gue sekali lagi tidak sedang berbicara bahwa mereka-mereka ini semua mementingkan uang perpuluhan untuk kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, biarlah Tuhan yang menilai. Jujur ya, berapa banyak di antara jemaat yang akhirnya meninggalkan gereja akibat janji-janji manis seperti ini? Sebagian dari mereka sadar bahwa ini adalah hal yang keliru, ini manipulatif, dan sebagian yang lain sadar bahwa ini tidak terjadi dalam hidup mereka. Diberikan janji, mereka melakukan, mereka membayar perpuluhan, tapi pada kenyataannya apa? Nggak terjadi. Dan itu kemudian mengecewakan. Pertanyaannya gini, yang salah apanya? Masa yang salah Tuhan? Lalu kemudian kita pakai ayat, Ujilah aku di dalam maliaki, kata Tuhan. Masakan aku tidak membukakan kepadamu tingkap langit. Berarti yang salah Tuhankah? Atau yang salah adalah, kitanya yang menyampaikan pesan firman Tuhan, tetapi tidak secara bertanggung jawab dan memanipulasinya. Jangan sampai gini. Serem makan di restoran padang. Oh, tapi restoran padangnya udah kaya. Makan di restoran padangnya juga harus bayar dulu. Iya kan? Kalau kita makan lima piring, rasanya pantas sekali kita bayar lima piring. Iya kan? Tapi sekali lagi, gue yakin bahwa oknum pendeta tersebut tidak bermaksud kepada kita bahwa dia menggunakan ilustrasi restoran padang dengan tujuannya mengatakan bahwa gereja boleh bertujuan bisnis. Gue yakin enggak begitu. Ada dua hal yang pengen gue kritisi, bukan dari sisi jemaat, tetapi dari sisi gereja. Yang pertama, gue pengen bilang bahwa gereja tujuan utamanya bukanlah tujuan untuk profit taking. Seperti sebuah restoran yang buka tujuannya adalah supaya untuk mendapatkan keuntungan, gereja seharusnya tidak punya orientasi seperti itu. Dan terutama kepada para pemimpin gereja, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Mari kita fair. Kalau ada stigma yang muncul bahwa gereja itu memanipulasi jemaatnya untuk memberikan persembahan, maka gue percaya bahwa kita sebagai para pemimpin gereja seharusnya dengan rendah hati. Mari mencoba mengoreksi kembali motivasi kita ketika kita menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan yang bertujuan supaya jemaat memberikan perpuluhannya. Marilah para pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang yang berbicara di atas mimbar, marilah kita kembali kepada pesan firman Tuhan yang sejati, yaitu Injil Kristus. Berbicara tentang pertobatan hidup dari dosa, berbicara tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, berbicara tentang hidup yang berdampak bagi lingkungan, mari saudara-saudara kita kembali kepada pesan firman Tuhan yang sejati. Jangan hanya berbicara soal kepentingan aku, aku dan aku memberi persembahan supaya aku diberkati, memberi persembahan supaya aku menjadi, ya, berita-berita seperti itu ditertawakan oleh banyak orang. Ibarat sebuah restoran, kualitas makanan yang disajikan oleh restoran tersebut seharusnya adalah kualitas yang paling baik. Tetapi pada kenyataannya kita menemukan bahwa tidak selamanya makanan yang sehat itu diminati oleh konsumen. Kita tahu bahwa mentalitas konsumen hari ini, kita melihat sebuah fakta bahwa konsumen mencari sesuatu yang hanya mengenakan, menyenangkan, tapi belum tentu sehat. Gereja melihat sebuah fenomena ini, tanpa sadar gereja pun ikut meninabobokan jemaatnya dengan makanan rohani yang asal enak saja, tetapi tidak mendisiplinkan, tidak mendis-dewasakan, tidak berkualitas. Gue ingin mengajak setiap orang-orang Kristen yang mendengarkan pesan video ini, mari kita jadi konsumen yang mencari makanan yang sehat, bukan makanan yang meninabobokan kita dengan janji-janji manis. Seharusnya pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja adalah bukan soal hidup yang diberkati Tuhan, tetapi hidup yang diperkenan Tuhan. Diberkati Tuhan dan diperkenan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda jauh. Karena kehidupan yang diperkenankan Tuhan tidak selamanya kelihatan diberkati Tuhan. Gue harap melalui video ini boleh mengedukasi setiap kita menjadi otokritik kepada para pemimpin jemaat, para orang-orang yang menyampaikan pesan firman Tuhan di mimbar Tuhan, dan juga sekaligus membuat setiap kita untuk mengoreksi diri kita dengan rendah hati. Tetapi sekaligus, gue harap video ini menolong kita setiap jemaat untuk tidak selalu memberikan kesan negatif kepada gereja maupun para pemimpin kita. Ingat bahwa Tuhan yang memiliki gereja, Tuhanlah yang akan memelihara gerejanya, dan Tuhanlah yang beracara dengan para pemimpin gereja tersebut. Optimislah bahwa ada sebuah generasi yang ideal, generasi yang siap untuk melanjutkan kepemimpinan gereja dengan nilai yang benar. Dan gue berharap video seperti ini menolong kita, para generasi tersebut, untuk terus mengasihi Tuhan. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.